Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Al-Iman TV Para pendengar dan para pemirsa sekalian Bisa mempersiapkan diri Dengan membuka kitabnya Al-Kitabul Asasi, jilid yang pertama Pada halaman 119 Yang mana Pada halaman tersebut kita masih akan Membahas tentang At-Tadibat Yaitu latihan-latihan Latihan-latihan yang berkaitan Dengan pelajaran Yang ke-13 Pada bacaan Alif yaitu Tentang Baitubaker Rumah Baker Jadi para pendengar dan pemirsa Karena kita memang fokus pada Kemampuan membaca Atau keterampilan membaca Maka Maka Kita Terus mengasah Keterampilan membaca kita Baik membaca Tekst-tekst Bahasa Arab Ataupun Kita memahami Dari Tekst-tekst Arab tersebut Jadi karena memang Maharotul Kiro'ai itu Lebih fokus pada Bagaimana bisa membaca Dengan baik dan benar Harokat-harokatnya Dan Bisa memahami Apa yang dibaca Dari Tiap kata Atau tiap kalimat Atau bahkan Dalam Satu bacaan Satu teks Para pemirsa dan pendengar Bisa dibuka kitabnya Pada halaman Seratus sembilan belas Pada halaman Seratus sembilan belas Fisuf Hatimi Atin Wati Sa'ata Ashar Bisa Kita lihat Disitu ada Atadributhamin Latihan Yang ke delapan Latihan yang ke delapan ini Sangat mudah sekali Karena perintahnya adalah Ikro' Ya Apa arti dari ikro' Yaitu membaca Ya Mem Membaca Dan ini pas sekali Dengan keterampilan Membaca Yaitu Maharotul Kiro'a Jadi kita akan membedakan Antara Dua kata Yang sama Namun Salah satunya Tidak pakai al Kemudian Yang kedua Pakai al Ya Nanti bisa Di Aplikasikan Diterapkan Pada Latihan-latihan Yang berikutnya Kapan pakai al Kapan tidak pakai al Itu nanti Insya Allah ada Aplikasinya Terapannya Gitu ya Maka Kalau kita lihat Pada Latihan yang ke delapan Tersebut Ya Ada sebuah kota Ya Yang kanan Semua katanya Itu tidak Pakai al Ya Semua Mufrodat Ya Dalam kotak Yang bagian kanan Tidak pakai al Ya Itu nakiro Nah Untuk kotak Yang bagian kiri Itu ada al Nya Gitu ya Nah Ikro Disini Baca lah Kita minta Mas Tatan ya Untuk Membantu Ya Itu saya baca Nanti Mas Tatan Menirukan Gitu ya Mas Tatan ya Nah Kita mulai Latihan yang ke delapan Baitun Al-Baytu Baitun Al-Baytu Cahit Qafasun Al-Qafasu Qafasun Al-Qafasu Cahit Hadiqotun Al-Hadiqotu Hadiqotun Al-Hadiqotu Cahit Masjidun Al-Masjidu Masjidun Al-Masjidu Cahit Babun Al-Babu Babun Al-Babu Nah Ya Jadi tadi Sangat Jelas sekali Bagaimana Cara bacanya Kalau tidak ada Al-Masjidu Maka di Tanwin Yaitu dalam hal ini Karena dalam keadaan normal Itu di Dhammatain Baitun Qafasun Hadiqotun Masjidun Babun Ya Kalau tidak ada Al-Nya Maka di Tanwin Dan Tanwin-Nya Yaitu Dhammatain Tapi Tapi kalau bagian Yang Kota Yang sebelah kiri Itu ada Al-Nya Kalau sudah ada Al-Nya Maka Tidak boleh Ditanwin Tidak boleh ditanwin Al-Babu Itu ya Jadi Ya Itu Cara membacanya Ya Antara kotak yang bagian kanan Yang tidak ada Al-Nya Dan di Tanwin Yaitu Dhammatain Dan kotak Yang sebelah kiri Ada Al-Nya Sehingga tidak di Tanwin Ya Namun Harokatnya adalah Dhamma Coba sekali lagi Mas Tatan Dibaca Dari Atas Ke bawah Nah Lafadol Baitun Al-Baytu Kofasun Al-Kofasu Hadiqotun Al-Hadiqotu Masjidun Al-Masjidu Babun Al-Babu Nah Untuk artinya Atau makna dari tiap kata ini InsyaAllah sudah Lewat Ya Sudah pernah kita bahas Al-Bayt Baytun Al-Bayt Artinya apa Mas Tatan Rumah Kofasun Al-Kofas Ini Tempat Kurungan Hewan Gitu ya Jadi Kalau Burung Sangkar Gitu ya Kalau Arimau Ya berarti Tempat kurungan Gitu ya Tempat kurungan Binatang Hadiqotun Al-Hadiqotu Artinya apa Mas Tatan Taman Taman Atau kebun Masjidun Al-Masjidu Masjid Masjid Nah Babun Al-Babu Pintu Pintu Ahsanta Nah itu tadi Cara bacanya Dan juga Sekalian artinya Ya Nah Sekarang Kita beralih pada At-Tadrib At-Tasi'a Ya Itu latihan Yang Kesembilan Insya Allah Habis latihan Yang kesembilan Ini Kita akan buka Ya Interaktif Untuk latihan Yang kedelapan Tadi Dan latihan Yang kesembilan Ini Untuk latihan Yang kesembilan At-Tadrib Butasi Sangat seru Karena kita akan Mengenal Apa itu namanya Mufrod Kata Tunggal Dan apa itu namanya Jama Yaitu Jama Jama Yang Jumlahnya banyak Jadi yang satunya Tunggal Mufrod Yang satunya Jama Gitu ya Nah kita akan tahu Kalau kita cuma tahu Satu kitab Kitabun Kan sudah tahu Kitabun Satu kitab Tapi kalau kita mau Ngasih tahu Saya punya banyak kitab Gak cuma satu Nah Apakah kitabun Tidak Karena kitab cuma satu Nah apa Apa Jama Jama dari kitab Nanti kita akan tahu Bama kita punya Banyak piring Gak cuma satu Dua tiga Pokoknya Punya beberapa piring Nah Jama Jama piring itu apa Nanti kita akan tahu Kalau gak tahu kan Masih mikir-mikir Apa ya Kira-kira Beberapa piring Itu apa Bahasa Arabnya Nah Umama kita Di rumah kita ini Ada Beberapa Lampu Gak cuma lampu Di depan Atau lampu Di dapur Tidak Tapi Tiap kamar ada Jadi punya beberapa lampu Nah Beberapa lampu ini Apa Bahasa Arabnya Kalau cuma satu lampu Itu kan Misbah Misbahun Satu lampu Nah Kalau beberapa lampu Itu kan berarti Kita harus tahu Jama dari Misbah tadi Nah itu Insya Allah ada Ya Jadi kita akan Ya Mengenal Yang namanya Mufrod Kata tunggal Dan Jama Bentuk Yaitu Kata yang miliki Jumlah yang banyak Ya Ya Disitu ada Ya Dua halaman Halaman yang Ke 120 Dan halaman 121 Ya Jadi Insya Allah Ya Untuk sementara ini Cukuplah Agar kita tahu Beberapa jama' Ya Sehingga kita bisa Paham Oh Ternyata Ya Bentuk jama' Dari kitab itu Ini Ternyata Bentuk jama' Dari Baitun rumah Itu ini Ya Akhirnya kita akan Paham Kalau kita baca Kitab Arab Atau kita Ngelihat ada Tulisan Arab Ya Kita paham Oh ini jama' Ini Gitu ya Nah kita mulai Ya Kita mulai Pada halaman Yaitu 120 Ad-Tadribut Tasi' Tidak hanya Mufrodatnya Lafatnya Tapi dikasih gambar juga Jadi lebih seru Ya Dan Insya Allah Langsung paham Oh Artinya apa Tersebut Ya Tiap kata tersebut Nah disitu ada dua kata Atau dua istilah Mufrodun Mufrodun Ya Berakhiran dal Mufrod Mufrodun Yaitu Mufrod Kata tunggal Jama'un Ya kalau istilah kita Sudah bahasa Indonesia itu Jama' Jama' itu kata yang menunjukkan Jumlah banyak 6 Ya jadi ada dua istilah Mufrodun Kata tunggal Kemudian Jama'un Yaitu Jama' Ya Nah saya baca dulu Rojulun Rijalun Qalamun Aqalamun Ingat ya Panjang pendeknya Huruf-hurufnya Dan harukatnya Iya Tabakun Atabakun Yang keempat Misbahun Masabihu Ya Masabihu Tidak ditanwin ya Saya ulangi Saukarrir Marutan ukhram Misbahun Masabihu Kemudian Kitabun Kutubun Ya Sekalian Didengarkan Dan dilihat Gambarnya Insya Allah langsung Tahu Itu ya Apa arti Dari tiap Kata tersebut Kitabun Kutubun Yang berikutnya ya Pada alaman 121 Timsahun Timsahun Temasihu Timsahun Temasihu Jamalun Jimalun Jamalun Jimalun Nambak Nambak Selanjutnya Usfurun Asafiru Tidak ditanwin Usfurun Asafiru Ya Kemudian Baitun 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 Buyutun Baitun Kalbun Kilabun Kalbun Kilabun Sudah habis ya Sudah habis Ya Jadi ada berapa kata itu Ada Sepuluh ya Nah Tiap halaman ada lima kata Ya Maka dua halaman Sepuluh kata Maka kalau total semua Antara Mufrot Antara Mufrot Dan jamaknya Dua puluh kata Ya Nah Silahkan dicoba Mas Tatan ya Mas Tatan Dicoba Untuk membaca Sekaligus Mengartikan Ya Sesuai dengan gambar Insya Allah Bisa Nah Silahkan Mas Tatan Habis ini Insya Allah Kita kasih kesempatan Kepada para Pecinta liman Baik para pendengar Dan para pemirsa Silahkan Mas Tatan Apa artinya Mas Tatan? Artinya Seorang laki-laki Sayyid Kolamun Aklamun Penah-penah Nah Kolamun Satu pena Aklamun Beberapa pena Naam Obakun Satu piring Atbakun Piring-piring Sayyid Misbahun Lampu Masabihu Lampu-lampu Naam Kitabun Satu kitab Satu buku Kutubun Buku-buku Sayyid Timsahun Buaya Tamasihu Buaya-buaya Sayyid Naam Jamalun Unta Jimalun Unta-unta Naam Usfurun Burung pipit Naam Aswafiru Burung-burung pipit Sayyid Baitun Rumah Buyutun Rumah-rumah Sayyid Kalbun Anjing Kilabun Anjing-anjing Naam Asanta Naam Itu tadi Latihan yang Kesembilan Gitu ya Latihan yang kesembilan Nah Sekarang kita buka Kesempatan kepada Para pemirsa Dan para pendengar Untuk latihan Yaitu Latihan yang Kedelapan Dan latihan yang kesembilan Nah Nah baik Pecinta Liman Para pendengar setia Radio Sahara Liman 846 AM Syarabai Dan pemirsa Liman TV Dimanapun Anda berada Rahimani Warahimakumullah Kami mengajak bergabung Bagi bakra pendengar Dan pemirsa Untuk dapat bergabung Bersama kami Di 031-371-0074 Dan nampaknya masuk Dan kita akan angkat Ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Bergabung Dengan Ibu Ani Silahkan Ibu Ya Ibu Ani Kayfahaluki Alhamdulillah Alhamdulillah Dalam kata sehat Ibu Sudah siap Ibu Untuk latihan yang Kedelapan Ya Tafadoli Silahkan Ibu Baitun Al-Baitu Kofasun Al-Kofasu Khadikotun Al-Fadikotun Masjidun Al-Masjidun Babun Al-Babu Nah Mau nambah Ibu Kalau mau nambah Bisa Tadrib Yang ke sembilan Tapi satu halaman saja Tafadoli Silahkan Ibu Projulun Rijalun Rijalun Cahit Kolamun Aklamun Akolamun Alamnya panjang Aklamun Cahit Tobakun Atobaku Atobakun Cahit Mesbahun Masobihu Cahit Kitabun 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 Kutubun Masya Allah Ya Dilatih lagi Ibu ya Panjang pendeknya Ya Jadi semakin lancar Syukur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih berikan kesempatan kembali Seti Iya Baik Pecinta Liman Para pendengar setia Radio Suara Liman Dan Pemirsa Liman TV Dimanapun Anda berada Rahimani Warahmatullahi Kami masih berikan kesempatan Bagi para pendengar Dan pemirsa Untuk dapat bergabung Bersama kami Di 031-3710-074 Dan nampaknya masuk Telepon Dan kita akan angkat Ya halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Ya halo Assalamualaikum Dengan siapa di mana Terputus Nampaknya terputus Dan kami masih Berikan kesempatan Bagi para pendengar Dan pemirsa Untuk dapat bergabung Bersama kami Dalam program Pembelajaran Bahasa Arab Keterampilan Membaca Yang diasuh oleh Al-Ustaz Abdul Basit Elsie Abdul Ta'ala Setiap hari Kamis Pukul 4 sore Dan nampaknya Masuk Dan kita akan angkat Ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Dengan Pak Budi Pak Budi Untuk Suara TV Atau radionya Mohon dikecilkan Terlebih dahulu Pak Budi Tidak Nah baik Silahkan Pak Budi Ya Pak Budi Kayfah Luka Alhamdulillah Alhamdulillah Dalam kata sehat Pak Budi ya Sudah siap Pak Budi Halaman 121 Pak Budi ya Iya Tafadwal silahkan Pak Budi Simsa kun Sama siku Syahid Jamalun Simalun Enam Kusurun Ashovin Syahid Baytun Yudun Enam Kalbun Silabun Syahid Ada yang tanya kan Pak Budi Sudah paham Pak Budi ya Afwan Sama-sama Pak Budi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Nah tadi sudah Dua penelpon Ya Bu Ani dan Pak Budi Tadi sudah Membaca Ya Yaitu latihan yang Kedelapan Dan latihan yang Kesembilan Nah Ya Agar Latihan yang kesembilan ini Benar-benar Ya Bisa Semakin Membekas Ya Bagaimana Kalau Mas Tatan Ya Mempersiapkan diri Jadi nanti saya kasih Beberapa kata Tolong Mas Tatan Sebutkan Ya Jamaknya Tapi jangan lihat Ya Jangan melihat kitab Nanti juga Para pendengar Dan para pemirsa Ya nanti Juga ada kesempatan Habis Mas Tatan Yang ada di studio Ya nanti bisa mencoba Jadi mulai sekarang Dipersiapkan Ya diingat-ingat Sepuluh Mufrodat Ya Kemudian Sepuluh lainnya Jamaknya Nah nanti Silakan Untuk mencoba Menelpon Nanti saya kasih acak Coba Apa Jamak Dari Kitabun Nanti silahkan dijawab Nah gitu ya Sesuai dengan yang di Ingat-ingat Apa Jamak Dari Apa ya tadi Piring Gitu Bama ya Nah Ya Nah jadi Mas Tatan dulu ya Yang ada di studio Kita Latih dulu Sejauh mana Penguasaan Antara Mufrod Ya Kata tunggal Dan Jamak Ya Sudah siap Mas Tatan Sudah siap ya Tidak boleh melihat Kitab Ya Tidak boleh melihat Kitab 6 Apa Jamak Dari Baytun 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 Buyutun Syahid Ya Apa Jamak Dari Misbahun Masabihun Masabihun Syahid Sahal ya Gampang sekali ya Mas Tatan ya Apa Jamak Dari Rajulun Rijalun Rijalun Biasanya Yang Ada Di dapur Apa Jamak Dari Tabakun Abakun Abakun Syahid Apa Jamak Dari Nah Ini Ya Iconnya Surabaya Timsah Timsahun Tamasihu Tamasihu Nah Dari Icon Surabaya Sekarang kita Ke Hewan Arab Ya Apa Jamak Dari Jamalun 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 Terakhir Ya Apa Jamak Dari Us Us Asafiru Jajit Ya Ya Mas Tatan Bagus ya Sudah bisa Menguasai Yaitu Mufrod Kata Tunggal Dan Jama' Ya Maka Kita persilakan Kepada Para pendengar Dan para pemirsa Untuk mencoba Ya Penguasaan Mufrod Dan Jama' Silahkan Baik Sudah Sudah siap Pak Budi Saya kasih Mufrod Mufrod Ya Pak Budi Ya Kata Tunggalnya Silahkan Disebutkan Kata Jama' Nya Kita Bun Kutu Bun Kutu Bun Kutu Bun Ya Taknya Pendek Ceyit Kemudian Baitun Buyutun Ceyit Rajulun Rijalun Ceyit Misbahun Masyabiku Ceyit Usfurun Asyafiru Ceyit Masya Allah Terakhir Pak Budi Kalamun Masya Allah Barakallahu Fikwa Budi Jazakum Wahairan Baik 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Satu lagi Silahkan Para pendengar Dan para pemirsa Iya Masih ada Kesempatan Nah Baik Cinta Liman Para pendengar Setia Radio Saraliman Dan Bapak Mirsa Aliman TV Dimana Anda Berada Rahimani Warahim Kami Masih Berikan Kesempatan Bagi Para pendengar Dan Bapak Mirsa Untuk Dapat Bergabung Bersama Kami Dalam Program Pembelajaran Bahasa Arab Keterampilan Membaca Yang Diasuh oleh Alistad Abdul Basid L.C. Hafidullah Ta'ala Setiap Hari Kamis Pukul 4 Sore Dan Kami Memberikan Kesempatan Bagi Para pendengar Dan Pemirsa Untuk Dapat Berinteraktif Bersama Kami Di 031 3710 074 Di 031 3710 074 Dan Mungkin Sambil Menunggu Iya Sayyid Kita lanjutkan Iya Siap-siap Mas Tatan Iya Dan juga Para Pemirsa Dan pendengar Yaitu Kita lanjut Pada Halaman Berikutnya Halaman 122 Iya Atadribul Ashir Pada Pertemuan Yang Sebelumnya Kita Sudah Mempelajari Al-Adad Iya Yaitu Bilangan Atau Hitungan Atau Angka Iya Mulai Dari 1 Sampai 10 Iya Nah Disini Ada sebuah Latihan Yaitu Atadribul Ashir Latihan Yang Kesepuluh Yang Perintahnya Adalah Ikro Waakmil Iya Bacalah Ikro Kemudian Waakmil Dan Lengkapilah Sempurnakanlah Iya Makanya Kalau kita Lihat Disitu Ada Angka 1 Sampai 10 Iya Yang Sudah Ada Yaitu 1 Dan 2 Iya Yang Sudah Ada Ya Hurufnya 1 Dan 2 Ada Pun Angka 3 Sampai 10 Masih Kosong Masih Titik-titik Iya Maka Disini Disuruh Ikro Bacalah Waakmil Dan Sempurnakan La Jadi Yang Masih Kosong Itu Disempurnakan Iya Dan Juga Dibaca Gitu Ya Mas Tatan Sudah Siap Ya Mas Tatan Ya Untuk Latihan Yang Keberapa Latihan Yang Ke 10 6 Silahkan Mas Tatan Wahidun Itnani Salatun Ya Salah Salasun Atau Salasun Salasun Atau Ada Tak Mergutanya Iya Salasatun Salasatun Iya Cahit Arba'atun 6 Khumsatun Sittatun Sabahatun Tamaniyatun Tisatun Asyaratun Asyaratun Cahit Coba diulang lagi Mas Tatan Wahidun Itnani Salasatun 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 Arba'atun Khumsatun Sittatun Sabahatun Tamaniyatun Tisatun Asyaratun Nam Asyaratun Jayit Iya Iya Itu tadi Latihan yang Kesepuluh Iya Yang melatih Yaitu Angka Al-Adad Bilangan Iya Jadi Cuma Dua angka Saja yang Disebutkan Hurufnya Iya Yang Tiga Sampai Sepuluh Tidak Iya Maka disini Para pendengar Dan para pemirsa Yang Harus Mengisi Dan Menjawab Latihan Yang Kesepuluh Tersebut Iya Maka Tadi sudah Dijawab Nah Sekarang Kita kasih Kesempatan Kepada Para pendengar Dan para pemirsa Iya Setelah Membaca Latihan Yang Kesepuluh Iya Nanti Saya Kasih Soal Tambahan Jadi Kalau Saya Nyebutkan Lima Apa Bahasa Arabnya Sepuluh Apa Bahasa Arabnya Empat Gitu Jadi Setelah Rampung Satu Sampai Sepuluh Setelah Itu Saya Kasih Tambahan Soal Iya Kami memberikan kesempatan Bagi para pendengar Dan Pemirsa Untuk Berkabung Sama kami Di 031 3710074 Dan Masuk Penelepon Dan kita akan Angkat Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Silahkan Pak Budi Pak Budi Sudah siap Pak Budi Ini Masalah Hitung-hitungan Masalah Angka Silahkan Pak Budi Nah Wahidun Isnani Syahid Salah Satun Arba Atun Komsatun Citatun Syahid Sabahatun Samaniatun Tisatun Asaratun Syahid Masya Allah Sekarang saya kasih ya Pak Budi ya Saya kasih angka Di Bahasa Arabkan Iya Lima Komsatun Tiga Salah satu Syahid Tujuh Syahid Syahid Dua Isnani Syahid Sembilan Syahid Syahid Empat Arba Syahid Sepuluh Asyaratun Masya Allah Kosong 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 sudah kosong ya Pak Budi ya Apa kosong Nol Sifrun Apa ya saya Pakai sode Sifrun Sifr Sifrun Sifrun Iya Jayid Iya Jazakumul khairan Pak Budi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya silahkan Kami memberikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami di 031 3710 074 di 031 3710 074 dan kami masih memberikan kesempatan bagi para pendengar untuk dapat bergabung bersama kami dan nampaknya masuk telefon dan kita akan angkat Ya halo assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Ani lagi Silahkan Ibu Ani Iya Ibu Ani sudah siap untuk hitung menghitung Silahkan Ibu Nah Wahidun Isnan Isnan Jayid Salah satun Arbang atun Komsatun Sitatun Satun Samaniatun Tisatun Tisatun Jayid Asharotun Nah masharotun Saya kasih angka Ibu ya Tiga Salah satun Jayid Tujuh Satangatun Lima Komsatun Sembilan Tisangatun Dua Isnan Jayid Kemudian enam Sitatun Jayid Sepuluh Asharotun Jayid Kosong Sifrun 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 Jayid Barakallahu Fikbu Ani Jazakillah Khairan Alhamdulillah Ini Mas Ardi Kitabnya sudah habis Kitabnya sudah habis Mas Ardi Mohon dikirim yang kedua Jadi ini Nulis sendiri Masya Allah Barakallahu Fikbu Ani Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kitabnya sudah habis Mas Ardi Yang Volume pertama Iya Jadi tadi Kita sudah Melatih Yaitu Hitung Menghitung Mulai dari Angka 1 Sampai 10 Kalau pada Tadrib Yang kelima Sebelum ini Itu Mulai dari Kosong Sifrun Wahid Isnani Thalafatun Arbaatun Khumsatun Sitatun Sabaatun Thamaniatun Tisatun Asyaratun Tapi kalau yang Di Tadrib Al-Ashir Yaitu Tadrib Yang ke-10 Ini Cuma Mulai dari 1 Sampai 10 Iya 6 Kita lihat Kitab Kita kembali ke Kitab Yaitu pada Halaman 123 Iya Pada 100 Pada halaman 123 Kalau Latihan Yang ke-11 At-Tadrib Al-Hadi Asyar Iya Itu Latihan Menulis Iya Latihan Menulis Dari Tiap Huruf Mim Ba Iya Kemudian Alif Hamzah Iya Kemudian Khok Kemudian Jim Kalau Mim Mahat Totun Iya Kalau Kereta api Berarti Stasiun Kalau Bis Berarti Halte Mahat Kalau Huruf Ba Maka Tulisannya Itu Baitun Iya Baitun Kemudian Kalau Khok Disini Khubzun Kalau Alif Dulu Alif Atau Hamzah Itu Abun Abun Bapak Iya Kalau Khok Iya Kalau Khok Itu Khubzun Yaitu Roti Iya Kalau Jim Jazarun Yaitu Wortel Ya Jazarun Iya Sebenarnya Ini Tulisan Juga Bisa Iya Atau Kalau Memang Pengen Seru Kita Jadikan Ya Kita Jadikan Yaitu Kiroa Bisa Iya Dengan Kita Mencari Kata Yang Di Awalnya Itu Mim Mbak Iya Kemudian Hamzah Atau Alif Khok Dan Jim Nah Kira-kira Mas Tatan Siap-siap Memikirkan Kata Yang Awalannya Itu Huruf-huruf Iya Pada Latihan Yang Kesebelas Ini Mim Mbak Kemudian Hamzah Kemudian Khok Kemudian Jim Iya Nanti Para pendengar Dan pemirsa Kalau sudah Ketemu Silahkan Untuk Memberikan Kontribusi Gitu Ya Mim Itu Katanya Ini Sudah Mufrodnya Ini Mufrodatnya Ini Silahkan Bisa Nyumbang Satu Dua Terserah Silahkan Kita mulai Dulu Mas Tatan Biar Seru Latihan Yang Kesebelas Jadi Carilah Kata Yang Awalnya Huruf-huruf Tersebut Silahkan Mas Tatan Seingatnya Dan Seadanya Silahkan Kalau huruf Mim Masjidun Masjidun Maskanun Maskanun Iya Dua saja Nanti para pendengar Biar bisa siap-siap Kalau yang Mbak Bishrun Apa itu Bishrun Bishrun Artinya Senang Eh Senang Bishrun Basyarun Basyarun Manusia Jahid Akhun Akhun Hamzah Alif Hamzah Di sini Akhun Jahid Khairun Khairun Lebih baik Khairun Sekarang Jim Jisrun Jisrun Apa ya Jisrun Jembatan Jembatan Jahid Nah sekarang para pendengar Bapak Mirsa Dari 5 kata ini Silahkan Semampunya Dan sebisanya Agar apa Agar Mufrod Mufrodat Perbendaraan Mufrodat Yang sudah kita punya Itu bisa Kita ingat-ingat lagi Kita keluarkan lagi Karena kalau gak diingat-ingat Biasanya Hilang Lenyap gitu ya Makanya di sini Kita korek lagi Mufrod Mufrodat Ya namun Ingat Yang Awalannya itu Huruf-huruf tersebut Mim Mbak Alif atau Hamzah Kemudian Kho Dan Jim Silahkan Kita kasih kesempatan Kepada para pendengar Dan pemirsa Para pendengar Radio Dan pemirsa Liman TV Dimanapun Anda Berada Rahimani Warah Kami memberikan Kesempatan Bagi para pendengar Dan pemirsa Untuk dapat berkabung Bersama kami Di 031 3710 074 Dan nampaknya Masuk Dan kita akan angkat Halo Assalamualaikum 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 Silahkan Pak Budi Iya Pak Budi Masih semangat Pak Budi ya Bisa Pak Budi Ya silahkan Pak Budi Sudah mendapatkan beberapa Mufrodat Murtafi Murtafi'un Apa arti Murtafi'un Pak Budi Tinggi Tinggi Jayit Ahsant Yang Mbak Babun Babun Apa itu Babun Bintu Masya Allah Nam Amun Nah Yang mana ini Pak Budi Pakai Amzah Bukan pakai Ain Kalau Amun Paman dari jalur Bapak Dari jalur laki-laki Ini ke Amzah Pak Budi Amzah Berarti Tinggal diganti aja Harokatnya Menjadi Dhamma Ada Bapak Ada Umun Umun Ahsant Kalau Umun kan pakai Amzah Pakai Alif ya Pak Budi Jayit Yang Khok Yang Khok Apa Pak Budi Apa Pak Budi Khomsatun Khomsatun Ahsanta ya Lima Udah Khomsatun ya Jayit Yang penting Khok Depannya Jayit Jajarun Jajarun Apa Jajarun Jagal Tukang Jagal Masya Allah Ahsantum Barakallahu Fik Pak Budi Masih pengen lagi Pak Budi Cementara Cukup ya Iya Jajan Kami masih memberikan kesempatan Bagi para pendengar dan pemirsa Untuk berkabung bersama kami Di 031-3710-074 Dan nampaknya masuk Limpun kembali Kita akan angkat Ya nampaknya terputus Baik Cinta Liman Para pendengar setia Radio Sera Liman 846 AM Surabaya Dan Pemirsa Liman TV Kami Memberikan kesempatan Bagi para pendengar dan pemirsa Untuk dapat berkabung bersama kami Di 031-3710-074 Dan masuk unifun Ya mungkin kembali Kita lanjutkan Terlebih dahulu Iya Seru ya Kalau yang latihan yang ke sebelas tadi ya Yaitu Berusaha untuk Mengeluarkan Perpendaraan Ya Bosa kata Atau mefrodat Ya yang kita punya Yang berawalan Mim Bak Hamzah Kho Atau Yaitu Jim Iya Sekarang tiba Pada Tadrip Yang selanjutnya Ya masih ada dua lagi Tadrip Atau latihan Yang Latihan yang ke dua belas ini Juga seru Membutuhkan konsentrasi Ya Latihan ini Termasuk latihan Yang berkaitan dengan Mufrodat Yaitu Kosa kata Ya Karena kata itu kan Terdiri Dari Beberapa huruf Tersusun atas Beberapa huruf Ya Maka pada latihan yang ke dua belas Perintahnya adalah Kawinil Kawin kalimat Ya Kawin kalimatin Bentuklah Ya Kawin itu Bentuklah Bentuklah Menjadi Kata Ya Bentuklah menjadi Kata Huruf-huruf berikut Ya Bentuklah menjadi Kata Huruf-huruf berikut Disitu ada Contoh Misalon Contohnya apa Huruf Nun Huruf Hamzah Dizhommah Kemudian huruf Dhal Dizhommah Nah dari tiga huruf ini Nun Hamzah Dhal Ini kan kalau dibaca Seperti itu kan Kita masih acak-acakan Kan gak tau itu Apa ya Nun Hamzah Dhal Nah sebenarnya Kalau orang Ya Kalau kita sudah paham Ya Dan insya Allah Sudah pernah lewat Sudah pernah kita bahas Ya Kata-kata Atau Muflil-muflilad Berikut ini Insya Allah langsung tau Yaitu Huruf-huruf tersebut Kalau dikumpulkan Bisa dibentuk Yaitu Uzunun Ya Uzun Uzun Atau uzunun Ya Yaitu apa Uzunun Telinga Ya Uzunun Telinga Nah disitu ada Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Ya ada Khom satu As'ilatin Ada lima Soal Soal yang pertama Hurufnya itu Adalah Sin Ro Hamzah Ya kemudian Soal yang kedua Nun Fa Hamzah Gampang cuma tiga-tiga ya Tiga-tiga huruf saja Kemudian Jim Ro Lam Ya kemudian Kemudian yang keempat Ro Shin Ain Ya kemudian Yang terakhir Yang kelima Dal Soed Ro Nah Jadi Lima kata tersebut Jumlahnya Cuma Tiga huruf Ya Namun huruf-hurufnya Diacak-acak Kalau dibentuk Menjadi sebuah kata Maka akan menjadi bermakna Yang punya arti Ya Tapi ketika Belum dibentuk Ya maka masih acak-acakan gini Ya gak Gak bisa diketahui Apa maksudnya Ya Maka kita gak minta Mas Tatan Untuk menjawab Ya kita langsung Kepada para pendengar Dan pemirsa Silahkan mencoba Merenungkan Kira-kira Ya Lima ini Apa Ya Kata yang benar Ya silahkan Yang penting berusaha Salah juga gak mengapa Karena memang Kalau sudah berusaha Itu sudah bagus Ya Jadi nanti kalau salah Biar Yang lainnya Yang membetulkan Ya Kita kasih kesempatan Kepada para pendengar Pemirsa silahkan Nah Untuk menjawab Pelatihan yang ke 12 ini Nah baik Cinta liman Para pendengar setia Radio Surah Liman Dan Pemirsa Liman TV Dimanapun Anda Berada Rahimani Warahimakumullah Kami mengajak Pemirsa dan para pendengar Untuk berkabung bersama kami Di 031 37100 074 Dan nampaknya masuk Telefon Dan kita akan angkat Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya silahkan Pak Budi Pak Budi Ya Semangat 45 Pak Budi ya Sudah siap Menjawab Pak Budi Latihan yang ke 12 Sudah Pak Budi Siap Mustawid Anta Terfogol Silahkan Pak Budi Syahrun Yang pertama apa Syahrun Yang pertama Syahrun Masih Kurang benar Masih belum benar Masih Salah juga Pak Ya Yang kedua silahkan Yang kedua Pak Iya Gak apa-apa Yang kedua Apa Anfun Apa itu Anfun Hidung Jahid Yang ketiga Rojurun Yang ketiga Rojurun Masih kurang benar Masih salah Yang keempat Yang keempat Syahrun Apa artinya Rambut Rambut Jayid Yang kelima Masih salah Kurang tepat Pak Budi yang kelima Jadi cuma betul dua Ya Salah Salah tiga Masya Allah Barukah Fik Ya Iya Sama-sama Pak Budi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Para pendengar Pak Mirsa yang lain Menyempurnakan Beberapa Jawaban yang Masih kurang benar Silahkan Dicoba Kami masih memberikan kesempatan Bagi para pendengar dan pemirsa Untuk dapat bergabung bersama kami Di 031-3710-074 Di 031-3710-074 Butuh ketelitian Butuh ketelitian Tapi santai saja Yang penting konsentrasi Ya Gak usah sampai mikir Yang berat-berat Gitu ya Coba dilihat-lihat aja Sama dipikirkan Yang cocok Yang mana Nanti ketemu kok Ketemu Kata apa Ya Temu fraudat apa Gitu ya Yang pas Silahkan para pendengar Ya Yang ini mencoba Silahkan Cinta Liman Para pendengar setiap radio Sejarah Liman Dan pemirsa Liman TV Dimanapun Anda berada Rahimani Warahimakullah Kami masih memberikan kesempatan Bagi para pendengar dan pemirsa Untuk dapat bergabung bersama kami Di 031-3710-074 Dan Bagi para pendengar dan pemirsa Yang Tidak mempunyai kitabnya Atau belum mempunyai kitabnya Kitab berikutnya Dapat melihat Di layar televisi Anda Atau mungkin bisa Didek-dekkan Dulu ya Iya Bagi para pendengar dan pemirsa Yang Belum mempunyai kitab Selanjutnya Baik Cinta Liman Para pendengar setiap radio Sejarah Liman Dan pemirsa Liman TV Anda dapat menghubungi Di 031-3710-074 Di 031-3710-074 Iya Kita langsung ke Mas Tatan aja Mas Tatan sudah siap Kayaknya untuk menjawab Pelatihan yang ke-12 Tadi sudah ada yang benar Jawaban Mbak Budi Dan masih ada yang kurang benar juga Nah silahkan Mas Tatan Roksun Yang pertama Roksun Apa artinya Roksun? Kepala Kepala Iya jadi yang kata yang pertama itu Roksun Iya Rok dulu setelah itu Hamza Kemudian Sin Roksun Jayit Kepala Nah Yang kedua Anfun Anfun Nah yang kedua Anfun Artinya apa Mas Tatan? Hidung Hidung Jayit Yang ketiga Rijelun Rijelun Artinya apa? Kaki Kaki Nah yang keempat Syahrun Syahrun Artinya apa? Rambut Rambut Nah am Jayit Yang terakhir yang kelima? Soderun Soderun Ya Sod Del Rok Nam Dada Dada Iya Nah ternyata Nama-nama anggota Badan Iya Roksun Anfun Rijelun Syahrun Soderun Iya Itu latihan yang ke-12 Iya Memang simple latihannya Bentuknya simple Sederhana sekali Namun Ini merupakan latihan yang menunjang keterampilan membaca Ya karena memang benar-benar kita harus melihat kata tersebut Kira-kira jadi kata apa? Gitu ya Sehingga terbentuk sebuah kata yang bermakna Sekarang kita masuk pada latihan yang terakhir Latihan yang ke-13 Latihan yang kita belas ini ternyata disuruh nulis Jadi Masuk pada Keterampilan Menulis Maharotul Kitabah Iya Karena termasuk latihan menulis Atau keterampilan menulis Maka bukan Ya bukan Dalam pembahasan kita ya Karena pembahasan kita adalah Maharotul Kira Yaitu keterampilan membaca Namun bisa kok Kita ganti menjadi Maharotul Kira Coba Diartikan Mas Tatan ya Kalau punya kitabnya Silahkan ditulis Untuk latihan Keterampilan Menulis Tapi Kita fokuskan Kepada Keterampilan membaca Jadi Baca Agar bisa membaca dengan benar Dan diterjemahkan Silahkan Mas Tatan Amamal Baiti Hadi Kotun Cahit Di depan rumah Ada kebun Enam Wahawlal Hadi Koti Surun Dan di sekitar kebun Ada Surun Biasanya yang Ngelindungi itu apa Mas? Pagar Pagar Ya Cahit Nah Itu tadi latihan Yang ke Tiga belas Ya latihan yang ke Tiga belas Ya Itu Latihan yang terakhir Ya Latihan yang terakhir Dari Pelajaran yang Ketiga belas Yang bagian Alif Ya yang bagian Alif Ya Jadi Amamal Baiti Hadi Koh Di depan rumah Itu ada Kebun Ya Wahawlal Hadi Koti Surun Dan di sekitar Di sekeliling Ya Hawla Dan di sekeliling Sekitar kebun Itu ada Yaitu Pagar Ya Nam Ya ternyata sudah selesai Untuk bagian yang Alif ini Untuk Yang berikutnya Bagian Ba pada halaman 125 Ternyata Baitu Bakrin Ya Ad-Darsurah Bi'ashar Ya Itu pelajaran Yang ke-14 Tetap Yaitu Rumah Bakr Ya rumah Bakr Namun Dengan Susunan-susunan Kalimat Ya Yang berbeda Tanya jawab Begitu Bagus Ya Insyaallah Kita akan bahas Pada Kesempatan Yang selanjutnya Atau pertemuan Selanjutnya Ya Untuk Yang bagian Bakr ini Jadi para pendengar Dan pemirsa sekalian Ya Mudah-mudahan Dipersiapkan dirinya Untuk pertemuan Yang akan datang Namun Juga tetap Meroja'ah Pada Pelajaran-pelajaran Sebelumnya Yang sudah kita bahas Ya Agar Ada Keseimbangan Antara pelajaran Berikutnya Dan pelajaran Yang sebelumnya Ya Kalau tidak Dimeroja'ah Maka pelajaran-pelajaran Mulai dari Ad-Darsul Awal Sampai Pelajaran Yang ke-13 Akan Hilang 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 Maksudnya Sekarang Paham Sekarang tahu Karena tidak Dimeroja'ah Hilang Akhirnya Seolah-olah Tidak pernah Belajar lagi Gitu ya Jadi insyaallah Kita cukupkan Pembahasan Pada kesempatan Suri kali ini Dengan bisa Menyelesaikan Sampai Itu Tadribat Yang terakhir Latihan yang terakhir Pada pelajaran Yang ke-13 Insyaallah Pertemuan yang akan datang Kita masuk pada Yaitu Ad-Darsul Ar-Rabi Ashar Pelajaran Yang ke-14 Tetap Dengan tema Baitu Bakrin Namun dengan pola Yang berbeda Demikian Yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kulukoli hadha Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Selamat menikmati